Ma'asiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah Hari demi hari Sudah kita lalui dan melewati Kadang kita gak tahu Antara marah atau bersyukur Ya diantara marah dan bersyukur Persis ketika Quran dihina oleh salah seorang pejabat di negara ini Dan diputuskan oleh Majlis ulama Indonesia orang ini betul-betul menghina Al-Quran Kita sebagian besar banyak yang marah Ya banyak yang marah Dan dalam hati kecil saya disamping marah bersyukur Sujud pada Allah SWT Karena ini cara-cara Allah SWT Yang memberi Gamparan Pelajaran kepada kita sekalian agar Bersatu Selalu ada hikmah seperti itu Begitu juga perang badar Perang uhud Maupun perang kendak Maupun hijrah Boleh jadi kita gak suka Sahabat maksudnya ya Tapi ketahui Tapi ketahui lah disitu Ada Saringan Allah SWT Disaring Hijrah Gak suka mungkin Siapa yang suka Tinggalkan istri Meninggalkan anak Meninggalkan barang dagangan Gak jelas hidupnya nanti Gak jelas hidupnya nanti Sama sekali gak jelas hidupnya nanti Siapa yang suka Gak tau pekerjaannya ngapain Gak tau ntar anak sama istrinya Dilukai atau tidak Gak ada yang suka keadaan itu Gitu kan Tapi Dijalani oleh para sahabat Nabi Karena perintah Allah Mau gak mau Suka gak suka Emang yang namanya ujian Gak enak Tapi itu kan naik kelas Dan ada pembuktian Kan Allah sendiri yang Perfirman gitu Emang kalian bakal mengira masuk syurga Atau apakah kalian mengira Bakal masuk syurga Padahal belum nyata Bagi Allah Siapa diantara kalian Yang betul-betul sabar Siapa diantara kalian Yang betul-betul berjuang Gitu Belum nyata Bagi Allah Maka Saya yakin Hakkul yakin Ini dipotong nih Disini Disini intinya Saya yakin Hakkul yakin Seyakin-yakinnya Setiap ada sesuatu Yang kata kita Kurang mengenakan Itu bagian dari kita Naik kelas Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Mau memberikan kemenangan Buat umat Islam Pasti yakin Seyakin-yakinnya Disuruh perang Orang gak suka Tapi setelah perang Keberuntungan dan kemenangan Perang Uhud Perang Uhud Keliatannya kalah Setelah Uhud Allah berikan Dan buka jalan Semua kemenangan Setelah di nista Al-Quran Keliatannya terhina Tapi setelah itu Terjadi persatuan Dan kemenangan Bagi umat Islam Begitu juga sekarang Boleh jadi Kita marah Boleh jadi Kita marah Tentang Makron Siapa lagi Yang menghina Nabi Ya kita marah Tapi disitu Allah Subhanahu wa ta'ala Sedang seleksi Mana yang Mengeluarkan keringat Atau minimal Mana yang marah Atau minimal Mana yang ikut Mengecam Itu yang akan Diselamatkan oleh Allah Sampai jumpa